Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Cristianto, mempertahankan disertasinya dalam sidang doktoral Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, Jumat 18 Oktober 2024. Ada pun disertasinya mengangkat tema kepemimpinan strategis politik, ideologi, dan pelembagaan serta relevansinya terhadap ketahanan partai studi pada PDI Perjuangan. Di hadapan Ketua Sidang, Ator Subroto, Hasto mengatakan kualitas demokrasi perlu pelembagaan dan ketahanan partai beserta modelnya. Menurutnya, PDI Perjuangan merupakan partai yang sudah melakukan pelembagaan dalam berbagai aspek termasuk ideologi dan kaderisasi. Pasca Kongres kelima, kaderisasi semakin terlembaga dengan adanya sekolah partai. Kurikulum kaderisasi menggambarkan kuatnya emosional bonding dengan Soekarno, dilengkapi dengan materi kepemimpinan dan strategic management. Hasto menyebut kelembagaan pada partai memperkuat ketahanan partai dalam menghadapi berbagai guncangan. Hal itu yang dialami oleh PDI Perjuangan yang mengalami guncangan terhadap pelembagaan partai yang terjadi pada pemilihan presiden 2024. Guncangan itu katanya berupa abuse of power dan power behavior dengan karakternya otoritarian populism. Presiden Jokowi yang seharusnya menjadi sumber keteladanan dan otoritas moral, terbukti secara kualitatif dan kuantitatif justru menjadi core elemen ambisi kekuasaan demi perpanjangan pengaruh kekuasaannya. Implikasinya dari perilaku Jokowi itu menurutnya sangat serius yang berupa kerusakan demokrasi, lemahnya supremasi hukum dan penggunaan sumber daya dan alat-alat negara. Hal itu yang merubah total watak demokrasi yang berkedaulatan rakyat menjadi demokrasi kekuasaan. Dalam kesimpulannya, Hasto mengatakan kepemimpinan memiliki pengaruh terhadap ketahanan apabila dilakukan pelembagaan. PDI Perjuangan sebagai model telah menerapkan pelembagaan melalui internalisasi nilai ideologi, komitmen terhadap pemimpinan, dan kesatuan pandangan terhadap masa depan. Terima kasih telah menonton!